selamat pagi anak-anak semua selamat berjumpa dengan saya yang pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama yaitu tentang pelajaran tahukah kalian apakah pelajaran adalah pelajaran yang mempelajari tentang keimanan dan perilaku manusia anak-anak sudah siap baiklah sebelum pelajaran dimulai nanti kita awali bersama-sama dengan berdoa sudah siap semua baiklah anak-anak semua untuk pelajaran yang pertama kita akan mempelajari tentang syahadatain apa itu syahadatain nanti akan kita pelajari bersama-sama namun sebelumnya akan Pak Iwan sampaikan mengenai tujuan pembelajaran yang akan kita lalui nanti yang pertama setelah mempelajari tentang syahadatain kalian mengetahui apa itu artinya syahadatain kemudian yang kedua setelah mempelajari tentang materi ini diharapkan kalian nanti bisa melafalkan syahadatain berserta artinya dengan baik kemudian yang ketiga setelah mempelajari pelajaran ini kalian nanti diharapkan mampu menghafal syahadatain berserta artinya dengan baik baiklah anak-anak semua untuk yang pertama nanti akan kita pelajari tentang syahadatain silahkan untuk mempelajari pelajaran ini kalian perhatikan media pelajaran berikut dengan bersama-sama jangan lupa aku kelas satu yang Pak Iwan cintai dan Pak Iwan banggakan selanjutnya untuk kelas satu ini kita akan belajar materi akidah akhlaq materi yang pertama yang akan kita pelajari yaitu mengenai syahadatain disitu berarti dua sehingga syahadatain disebut juga dengan kalimat syahadat syahadatain disebut juga dengan dua kalimat syahadat untuk selanjutnya dalam materi syahadatain ini akan disampaikan beberapa materi yang pertama adalah mengenai pengertian syahadat syahadat itu apa nanti akan kita pelajari disini yang kedua macam-macam syahadat syahadat itu ada syahadat apa saja nanti kita pelajari di macam-macam syahadat ini kemudian untuk materi yang ketiga kita nanti akan melafadkan syahadat itu pembelajaran mengenai syahadatain mari kita simak untuk materi yang yang pertama yaitu pengertian syahadat apa yang dimaksud syahadat itu siapa yang tahu ya sekarang perhatikan syahadat itu apa syahadat ini artinya kesaksian atau perjanjian bersaksi atau atau berjanji ini yang dinamakan dengan syahadat sudah pahamkan anak-anak jadi pengertian syahadat arti dari syahadat adalah kesaksian atau perjanjian jangan dilupakan ya anak-anak arti dari syahadat syahadat adalah kesaksian atau perjanjian selanjutnya kita akan ke materi macam-macam syahadat tadi di depan sudah Pak Iwan sebutkan ada syahadatain yaitu dua kalimat syahadat berarti syahadat ini ada berapa macamnya ada dua macam yang pertama yaitu syahadat tawhid bersama-sama pertama kita ucapkan syahadat tawhid yang pertama adalah syahadat tawhid kemudian yang kedua nah yang kedua adalah syahadat rasul bersama-sama syahadat rasul yang pertama tadi macam syahadat yaitu syahadat tawhid yang kedua adalah syahadat rasul jadi yang pertama kita sudah tahu pengertiannya yang kedua kita sudah tahu macam-macam syahadat yaitu ada syahadat tawhid dan syahadat rasul selanjutnya akan kita lihat apa yang dimaksud dengan syahadat tawhid itu kita akan lihat pengertiannya atau artinya jadi disini ada dua bagian ada syahadat dan ada tawhid sebagaimana tadi sudah disebutkan apa arti syahadat syahadat artinya kesaksian kalau tawhid itu artinya apa? tawhid itu artinya esa atau satu artinya esa itu satu atau tunggal satu jadi syahadat itu artinya kesaksian kemudian tawhid artinya esa atau satu sehingga syahadat tawhid disebut dengan bersaksi bahwa Allah itu esa kita bersaksi kita berjanji bahwa Allah itu satu atau esa ini yang dimaksud dengan syahadat tawhid kita bersaksi bahwa Allah itu hanya satu tidak ada yang lainnya kemudian kita lihat sekarang syahadat rasul apa pengertian dari syahadat rasul itu? syahadat itu artinya kesaksian sedangkan rasul artinya utusan rasul itu artinya utusan utusan Allah sehingga syahadat rasul berarti bersaksi bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah sehingga Nabi Muhammad juga disebut dengan rasul sehingga syahadat rasul artinya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah baik anak-anak semua selanjutnya akan kita pelajari mengenai lafad syahadat lafad syahadat kita mulai dengan lafad syahadat tawhid lafad syahadat tawhid mari anak-anak kita ikuti kita baca bersama-sama lafad syahadat tawhid itu bagaimana lafadnya? mari kita baca bersama-sama asyadu alla ilaha illallah sekali lagi kita baca asyadu alla ilaha illallah supaya hafal sekali lagi dibaca asyadu alla ilaha illallah apa artinya? artinya asyadu alla ilaha illallah adalah saya bersaksi saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah itu arti dari asyadu alla ilaha illallah selanjutnya selanjutnya akan kita lihat apa lafad dari syahadat rasul syahadat rasul lafadnya kita baca bersama-sama asyadu alla hasyadu alla muhammad ar rasulullah asyadu alla muhammad rasulullah sekali lagi supaya cepat hafal kita baca sekali lagi asyadu anna muhammad rasulullah apa artinya syahadat rasul itu apa artinya asyadu anna muhammad rasulullah artinya saya bersaksi bahwa nabi muhammad utusan Allah asyadu anna muhammad rasulullah saya bersaksi bahwa nabi muhammad utusan Allah baiklah anak-anak itu tadi materi dari syahadat tahin silahkan diulang-ulang dipelajari supaya pembelajaran hari ini bermanfaat demikian materi untuk kesempatan hari Bagaimana anak semua pembelajaran yang baru saja kita lakukan tadi menyenangkan bukan dari pembelajaran yang telah kita lakukan tadi dapat diambil kesimpulan yang pertama arti dari syahadat syahadat adalah kesaksian jangan lupa arti dari syahadat adalah kesaksian yang kedua syahadat itu dibagi menjadi dua yaitu syahadat tawhid dan syahadat rasul ujian kesimpulan yang ketiga syahadat itu lafadnya kita lafadkan bersama-sama untuk syahadat tawhid lafadnya asyadu anna ilaha illallah untuk syahadat rasul lafadnya asyadu anna muhammad rasul ujian anak-anak mudah-mudahan dengan pembelajaran yang telah kita lakukan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua untuk mengakhiri pembelajaran pada kesempatan hari ini marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca kalimat tahmid Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati